hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan pst sobat YouTube semuanya dimanapun berada semoga dalam keadaan sihat lalafiat ya Nah pertama kali ini aku mau masa siang ya teman-teman ini masa siang simpel aja ya ini sisa kemarin makan malam ini apa ya udah beli jadian ya ini ya Nah aku potong dua atau ayamnya itu separuh ya nggak habis nah ini beli di luar ya ini Nah aku manfaatkan untuk goreng mie ya teman-teman nah ini minyak ini dari Tainan ya Mie yang itu ya mereknya dari Tainan nah ini simpel aja ya bahannya cuman bawang bombay telur dan bawah apa wortel ya Nah ini mau jadi olahan seperti apa simak pesek ya seperti biasa ya teman-teman teman-teman yang sungnya kita potong itu disirur cuman gitu ya PETA Seperti biasa ya Terus ini ada Orek ya Aduh kotak Seperti ini aku Memanfaatkan sisa makanan Buat makan siap Ini beli di luar ya teman-teman Soalnya seperti ini Makan kalang lagi Nah kita sisihkan ya Kemudian ini ayamnya Sobek-sobek gajah ya Seperti ini Ambil baginya Ayam itu kalau beli di luar itu Kalau udah nginep semalem itu Rasanya juga bingung ya Jadi aku mau pahitkan Kita goreng ini ya Ini malam itu Makannya ganti Makanan itu kalau dipanas itu Kalau selain itu ya Kita dihidu namanya beli drang ya Kalau beli drang makin Makin banyak hari makin enak ya Kalau makanan seperti ini Bisa lagi rasanya ya Dan seterusnya ya teman-teman Tidak langsung itu telur ya Tapi telur yang gak usah Atau setelur ya Ini aja Kemudian kita matikan Bawang lembray Bawang lembraynya Agak alung ya Agak matang ya Soalnya bawang lembray juga Nah kemudian kita masukkan Nah kemudian kita masukkan Orang ya Sama jaging ayamnya Nah kemudian kita langsung Tambahkan Penyidap rasa ya Sedikit gula ya Kerica bubuk Kemudian bawang goreng Bawang goreng instant Super simple ya Mantap Baunya mantap Masakan spesial ya Kalau persisasi Jadi masakan enak teman-teman Nah kemudian seperti ini ya Kita kasih saus tiram Saus tiram ya Untuk menurutkan warna Jangan terlalu hitam ya Kemudian ini mie ya Kita pindahkan ke sini Mie nya Wah Kita langsung aduk Aduk Kita aduk Ya Nah 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 Bawangnya Bawangnya Sedap Bawangnya Nah 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 Bawangnya juga Kita jatih Jangan terlalu hitam ya Kita kasih kecap masin sedikit ya, makanya jangan juga kasih garam ya teman-teman. Kita harus pakai kecap masin aja ya. Sekitar 2 sendok aja ya, jangan terlalu batik. Mereka ini jangan terlalu kering ya, harus minyak terlalu kipanya dengan ini. Ini ya, minyak ya. Sekali terlalu kering, ini juga gak enak ya. Nah, kemudian kita masukkan daun bawah. Sambil kita atuk ya. Wah, kita menghabiskan warna yang sangat segi ya, teman-teman. Kita mau cukup ini ya. Nah, cukup simple, sempat enak. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita matikan bombornya. Wah, warnanya juga cantik. Pas banget, teman-teman. Diburin rasa gak asin gak itu. Pas banget ya. Dicoba ya, teman-teman. Semuanya pasti bisa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.